Trotoar merupakan fasilitas publik yang dibangun untuk pedestrian. Berfungsi untuk keselamatan juga hak dari pedestrian. Panjang trotoar di kota Bandung kurang lebih 616.673 meter. Namun, saat ini di kota Bandung banyak penyalahgunaan fungsi trotoar. Dan, tidak sedikit trotoar digunakan sebagai tempat parkir liar oleh para pemilik usaha. Jika kondisi jalanan macet, trotoar sering dilengkapi oleh pengendara motor, sehingga merugikan pedestrian. Ayo berhasil nyata untuk Bandung juara! Dengan tidak menggunakan motor di trotoar, dan tidak berjualan di trotoar. Lerangan penyalahgunaan trotoar berdasarkan perda K3 tahun 2005, pasal 37, bagi yang melanggar akan dikenakan rendah hingga 1 juta rupiah. Atau penahanan kartu tanda penduduk. Mari mengembalikan trotoar sesuai fungsinya. Menjadikan trotoar sebagai milik para pedestrian. Bandung kita, tanggung jawab kita. Bandung kita, tanggung jawab kita. Bermat akan berjualan sampai dikat. Ambil di sisi kolam ayam. Kebun-kenahan, tamang-camak. Bandung kita, tanggung jawab kita. Breakkan dan kebun-kenahan. Ambil di sisi selama tanpa produk. Yang terakhir, kami sediakan. Kau pukul kembali. selamat menikmati 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 terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih